Halo anak-anak Assalamualaikum Selamat pagi Pagi yang mendung Pagi yang mendung Mendung Ada mamak gali Iya ya Kok bisa ya Kok ada mamak gali di youtube kenapa ya Ada di hape budek Oh iya budek nonton Waduh jadi malu mamak gali nih Kotor Kok gitu minumnya Pertandingan goli Antara perlawanan sengit Antara Jenny, Rahman, Rahim Dan Ananda Gali Siapakah kira-kira yang kalah Mau ngambil Mau ngambil daun Daun apa namanya nih Daun Daun apa sih ya Allah Daun pandan Eh apa nih Eh mau kemana kali Jan kemana Kita ambil daun pandan Ya Allah Malah dicabut Malah ngikut semua Ya udahlah Gak apa-apa Alhamdulillah nih Tumbuh lagi Nijen Alhamdulillah tumbuh lagi Dia banyak tumbuhnya Hari ini hari Jumat ya Jan ya Kita mau bikin Kola 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 ala kadarnya Wangi kan Ini untuk bahan makanan loh Ya untuk di kuburan juga bisa Dulu Dulu tante sering bikin Apa namanya Kembang ini Kalau mau Meninggalkan Kalau mau ke kuburan Disini Mbak Apa sih ini dibikin yang jarum Dicucu itu Nah teman-teman Aku mau bikin bubur dulu Bubur kecang hijau Campur-campur aja lah Tepung ketan Bikin candilnya ya Biarnya dicampur-campur Cocok gak cocok Dicocok-cocok Nih Udah kurendam 2 hari Tapi taruh kulkas Sudah dicuci Aduh Ini setengah kilo ya Banyak ini Siapa yang mau Bayar 5 ribu Pas bun lah Airnya kurang gak Kurang ya Biarkan dia Mengembang dulu lah Beli aja lah Satukan 12 PIS lumayan Nanti Bulan depan Beli lagi Satu Gitu Biar Merata Semua isi kulkasnya Rapi Banyak muatan Kalau dimasuk-masuk Gitu aja Jadi kayak sempit ya Kan Sambil menunggu Ini bisa ngecas hp Ini kan masih agak lama ya Ya Itu banyak pandannya Nanti aku kasih pisang kepok Sama Cenil Eh kok cenil Candil-candilan Teman-teman Teman-teman ini aku Biarin dulu ya Apinya aku matiin Udah sekitar Berapa menit Tadi ya 10 menit lebih 15 menit lah Mungkin di Direbus ya Jadi aku matiin Aku tutup Biar mengembang Dan hemat gas Dan ini gula merah Aku gak punya yang Utuh Ini gula merah Sisa yang waktu Bikin Apa tuh ya Aku simpan di kulkas ya Ada yang bilang Mbak Chris Gula merahnya Enak disemuain aja Jadi Bisa simpan kulkas Jadi nih Pake ini aja Ntar sama gula pasir Nah berhubung Aku belum masak Ini udah siang nih Ini Waduh Ini ada Ayam Satu kilo Aku bumbuin Pake bawang putih Agak banyak Di marinasi gitu ya Sama garam aja Sama merica dikit Ini wangi banget nih Jadi Mau bikin Goreng Apa sih namanya Sigali ya Goreng Tepung gitu Ayam tepung ya Teman-teman ya Oke Nah ini ayamnya Masih agak beres Padahal udah dari semalam nih Diturunin dari freezer Ke bawah Apa ini Oh Kurat Ini aku mau taruh kesini ya Teman-teman Ke tepung kanji Jadi ini kurang tepung kanjinya nih Aku tambah dia bentar lagi Gak ada tempat Gini aja Ini gak perlu pake telur Hemat Gini aja Yang penting ada crispy-crispinya deh Kalau mau lebih enak ya Beli aja di KFC Kalau banyak uang Kalau buatan saya ya Standar aja Rasanya Tapi alhamdulillah Anak-anak suka Suami suka Oke lanjut digoreng Nah ayamnya Karena gede-gede Potongannya Jadi aku goreng Tiga aja deh Udah masuk sana Udah bau Sampe aja yang di Baru Situ lah pokoknya Tidak udah aku bumbuin Terus aku tepung deh Pake tepung ayam juga Udah masuk aja situ deh Enak banget Maknyus Ini si tempe semalam juga nih Sambal semalam juga ada Aku masuk kulkas Jadi gak bikin lagi sambalnya Biar gak bubazir Ada sisa Langsung masuk kulkas Nah temen-temen Kenapa aku bikin agak banyak Karena aku memang sudah lama ya Punya Apa Kacang Kacang Ijo Beli 11 ribu Kalau gak salah setengah kilo ya Jadi udah lama Udah sebulanan Gak aku masak-masak Gak aku bikin-bikin Akhirnya yaudah pas Hari ini Jumat Nah sekalian kita Kasih tetangga dikit-dikit ya Secukupnya lah Seberapa dapatnya nanti Nah ini ada pisang kepo Rencana mau bikin pisang crispy Cuman Biar-biar agak banyak Campur aja deh Campur-campur gitu Ke Jadi kolak kacang hijau Kolak Kacang hijau Apa ya namanya Ya pokoknya gitu lah Dan aku dibeliin Ini sama Kakak ya Mami Yuri Dia beliin Santan murni Tadi Setengah kilo Nah terus ini aku hari ini Sayurnya Kebetulan Sisa kangkung doang Ini di kulkas Yaudah Aku tumis aja Terus Ya teman-teman Aku nih mau Cerita sedikit Jadi kadang Ada Ada satu dua orang Mungkin berpendapat Atau Mengira video Mbak Kris tuh Kadang Kayak Memelas Atau Biar orang kasihan Itu Gimana ya Menurutku ya Kadang ada yang komen gitu Satu orang Gitu kan Tapi langsung Mbak Kris Hapus Gitu Biar gak usah lah Gak penting juga Itu ya Orang baca Cuman aku pengen cerita sedikit Gitu Aku sama sekali tuh ya Gak ada Kadang gak ada Pamer sesuatu Gak ada Memelas Atau Gak ada berniat Biar orang kasihan Sama aku Gitu Gak ada Gak ada seperti itu Teman-teman yang ngikutin Mbak Kris Dari awal Sampai sekarang Pasti Taulah kondisi Mbak Kris Dan aku selalu Bersyukur Alhamdulillah ya Teman-teman ya Dan juga Aku tuh Ya Apa adanya lah Video-video Mbak Kris Dari awal Sampai sekarang Apa adanya Kalau lagi punya duit Dia belanja Kalau Lagi pas-pasan Ya Sesuai isi dompet Sering kan bikin judul Masak Sesuai isi dompet Gitu loh ya Yang bagi yang nonton ya Yang gak nonton Yang gak bakal tau Kadang Mereka gak nonton Video-video Mbak Kris Semuanya Tapi Udah asal komen Begini-begitu Gitu loh Padahal gak ngikutin Gak ngikutin Channelku Gitu Kadang sedih juga Tapi ya sudah Biarin aja Bebas lah Orang-orang Mau berpendapat apa Ya teman-teman Ya bebas Pokoknya silahkan Mah Pokoknya aku tuh Senang didoain Sama bunda-bunda Semuanya Yang baik-baik hati Aku juga Cuman bisa Mendoakan Buat siapa aja Yang doain aku Support aku Yang bantuin aku Juga Gitu Ya Jadi Pokoknya Orang-orang Yang Gak suka Sama kita Pasti Selalu ada Dan pasti Selalu berpikiran Negatif Gitu Jadi ya Tak usah Dibalas apa-apa Dicuekin aja Kalau ada Komen yang negatif Langsung dihapus Saja Gitu Kalau aku sih Gitu Oke Coba Cek dulu Wih Tambah air Bentar lagi Tambah air Biarkan aja Dia dulu Merekah Empuk Jadi aku Tidak ada yang Dibuat-buat Semuanya Real Yang kalian Lihat Mbak Chris Di Youtube Ya di rumah Aku juga Gitu Aslinya Udah Jadi Gak ada yang Nah di Youtube Begini 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 Nanti di rumah Lain Gitu Kan Di belakang Youtube Lain Gitu Enggak Insyaallah Alhamdulillah Aku selalu Apa adanya Ya teman-teman Oke Nah jadi Semoga Kalian Yang nonton Atau yang baru Kenal Mbak Chris Gak ada Mikir-mikir Yang Negatif Apa gitu Mbak Chris Gak gitu Orangnya Tidak seperti Yang Dipikirkan Atau mungkin Ada yang Mengeluh Atau apa Enggak Saya Bukan Mengeluh Kayak Gitu Kalau Mengeluh Lain Lah Gitu Jadi Semoga Bisa Membedakan Mengeluh Atau Tidaknya Kadang Ada komen Julit Tapi Satu orang Aja Kadang Ya Ini Aku Pasang Eh Oh Ya Pasang Nisan Temur Nih Wih Pasang Dulu Wow Setengah Kilo Sudah Dapat Banyak Tinggal Ditambah Air Nah Ini Aku Salah Warna Tadi Kan Aku Kasih Warna Ijo Candil Jadi Ini Butek Pandan Cuman Kata Si Kakak Mengapa Enggak Merah Aja Biar Ada Cerah Cerah Akhirnya Aku Tambah Warna Merah Tengok Ini Aku Sampai Aduh Memang Ngakak Ngakak Aduh Ini Aku Simpan Krukas Biar Enggak Lengket Lengket Jadi Warnanya Bukan Cerah Ini Jadi Butek Warnanya Aduh Tidak Besarin Dulu Apa Enak Dicampur Campur Gini Enak Aja Kok Makan Barang Barang Wih Cantik Jadinya Ungu Jadi Ungu Aku Mau Tambah Air Pokoknya Semoga Teman-teman Terhibur Sama Apapun Yang Mbak Chris Upload Amin Pokoknya Kalau Tidak Ditonton Videoku Mbak Chris Bukan Siapa Siapa Itu Suka Daun Pandannya Banyak Banyak Ya Karena Depan Rumah Banyak Jadi Enggak Pelit Pelit Ngasihnya Gitu Kita Zoom Dah Dan Kita Pasang Juga Si Pisang Jadi Apara Jeng 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 Jadi Pola Enak Kok Ini Pisang Aku Masak Sampai Empuk Ini Mau Tambah Air Sama Aku Tambah Santan Karah Ya Santan Karah Sayangnya Candilnya Kurang Apa Hiasan Pisang Kepuknya Bagus Nah Ini Aku Tambah Nih Aduh Udah Tambah Air Juga Garusan Kasih Garam Dan Kalau Ada Vanili Bubuk Boleh Kasih Vanili Bubuk Waalaikumsalam Pulangan Pulangan Apa Itu Dan Ini Gula Merah Ya Merah Tunggu Belum Matang Ntar Tanto Panggil Ya Jadi Main Di Rumah Si Mana Ya Tanto Main Di Rumah Si Itu Dulu Dimana Nih Yuri Jangan Jauh Jauh Ntar Makan Bubur Ya Biar Nanti Manggilnya Gampang Udah Kayak Ubi Ungu Nih Jadinya Semua In Jangan Pelit Pelit Ngasihnya Biar Enak Ditambah Air Lagi Sedikit Ntar Tuh Tuh Kalau Encer Enggak Enak Kan Kuahnya Juga Enggak Banyak Banyak Kalau Apa Nuang Ke Itu Ya Alhamdulillah Sudah Mateng Ini Lagi Manggil Anak Anak Ya Pada Pulang Sholat Jumat Ini Guys Bawa mangkuk Guys Soalnya Aku KFC Makan Ini Anak Anak Sini Sini Mandi Itu Si Deva Suka masih bisik-bisik tetangga nih sendoknya sama-sama ya kita berbaris makan ini nanti kalau kurang nambah tunggu-tunggu ada nggak suka nggak suka makan dulu nanti kalau kurang nambah oke Ayo lo tanggung jawab ini tenang-tenang nggak usah panik nggak usah panik ini dia ya hei bagaimana rasanya gali makan lagi mana yang lain kalau Nurul tadi dimakan dibawah dia sama ibu si Jenny tidur ya masih tidur ya 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 ya